Mirsa Satreskrim Polres Cimahi bersama Polda Jabar berhasil menangkap seorang pelaku penusukan terhadap korban Purnawirawan TNI Angkatan Darat di kawasan Citerep, Kota Cimahi. Pelaku tersebut mendapatkan bayaran 500 ribu rupiah dari pelaku utama yang masih buron. Inilah detik-detik petugas Satreskrim Polres Cimahi bersama Polda Jawa Barat saat menangkap salah satu pelaku penusukan Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras di Depok, Jawa Barat. Tertangkapnya pelaku berinisial R setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP dan pemeriksaan 13 saksi. Menurut Kabin Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompong mengatakan tersangka sempat diberikan uang 500 ribu untuk pelarian. Pertama dan kedua ini maksudnya tersangka sekarang dengan tersangka yang DPO memang kenal. Dan juga terakhirnya memang dikasih uang, tetapi dalam pemeriksaan memang baru sebagai uang untuk ongkos pelarikan diri saja. Ini masih kita dalamin lagi kembali terkait dengan keterkaitan-keterkaitan ini. Nominalnya berapa Pak? 500 ribu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersangka terancam hukuman penjara 5 tahun sampai dengan 9 tahun. Sedangkan untuk seorang pelaku utama lainnya yang identitasnya sudah dikantongi, masih dalam DPO dan dalam pengejaran jajaran unit resmo pesat reskrim Pores Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Pemirsa sempat dinyatakan hilang hampir 3 pekan lamanya. Seorang pemuda yang ditemukan sudah jadi mayat di lubang septi tank di kawasan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Proses evakuasi memerlukan waktu hampir 5 jam dengan menerjutkan tim reskyu menggunakan alat dan tabung oksigen. Warga di desa Pangauban, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria di dalam lubang septi tank. Diketahui korban atas namahan di Rosidin, pemuda 25 tahun warga setempat. Korban ditemukan oleh Solihin, warga masyarakat sekitar yang mencium aroma bau busuk. Saksi mengira bau busuk adalah bangkai binatang. Namun saat saksi menuju titik bau busuk, langkah terkejutnya ada tubuh dalam posisi terlentang di bawah lubang septi tank. Korban oleh keluarga sempat dinyatakan hilang sejak 13 Desember 2022 atau hampir 3 pekan lamanya. Diduga melintas pada malam hari, kemudian dan jatuh ke lubang yang tertutup oleh rumput. Warga setempat tak ada yang mengetahui atau mendengar teriakan minta tolong dari korban yang diduga tewas seketika saat terjatuh. Warga baru mengetahui korban tewas setelah mencium aroma bau busuk di sekitar lubang. Proses evakuasi memakan waktu hampir 7 jam lamanya. Sejak ditemukan pukul 13, korban baru bisa diangkat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian harus mendatangkan tim reskiu Damkar Kabupaten Bandung Barat. Regu penyelamat menggunakan tabung oksigen dibantu tali untuk masuk ke lubang sedalam 3 meter. Regu penyelamat terlihat hati-hati turun ke lubang. Apalagi jasad korban sudah hancur karena sudah 3 pekan berada di lubang septi tank. Korban diangkat dalam kondisi terbungkus kantong jenazah. Penyidik reskrim Polsek Batu Jajar memastikan korban mengalami kecelakaan karena tidak ditemukan unsur kekerasan setelah dilakukan identifikasi oleh tim Inafis Pores Cimahi. Pihak keluarga menolak korban untuk diotopsi dan menyatakan peristiwa ini sebagai musibah.